Ya ini proses penjemuran ya, proses pengocoran untuk kokopit ya, supaya kokopitnya, apa namanya, supaya kokopitnya, jataninya berkurang ya. Proses penjemuran, pengocoran kokopit, supaya kokopitnya, jataninya berkurang ya. Sebinginya sedilebuknya atau mas? Bikin ya. Tolong dina petang dina ya? Iya. Ini masih baru ya, kalau sudah dikocor sama di cek ya, TDS-nya di 0,3, 0,4 baru dimasukkan. Kurang lebih ini dikocor 3-4 hari. Pengocoran seperti ini dikocor kurang lebih 3-4 hari ini, supaya untuk menghilangkan jataninya, biar tidak melebih ambang batasnya. Jadi, supaya jataninya tidak melebih ambang batas, dikocor seperti ini. Jadi, dengan dikocor jataninya akan berkurang, baru dimasukkan ke greenhouse. Jadi, dengan kita pelajari dengan kita pelajari, nantinya hasilnya akan berkurang. Tidak pesan masuk, nih. Bisa dilihat, nih, ya. Jadi, apa namanya? Ini pengocoran untuk... Jadi, pengocoran ini dilakukan 3-4 hari, supaya jataninya tidak melebih ambang batasnya. Jadi, tanamannya. Karena, kalau jataninya tinggi itu, tanaman akan kerdil, nih. Sekali lagi, jataninya. Kalau, apa namanya, pengocorannya kurang, itu akan... Akan setaninya melebih ambang batas, itu nantinya akan berkurang, ya. Akan berkurang untuk... Apa? Tanamannya kerdil, ya. Sekali lagi, tanamannya bisa kerdil. Jadi, sebelum pengepakan, ini bisa dilihat, nih. Seperti ini. Jadi, ini kukupit. Ini dihujan-hujankan. Kenapa? Tidak apa-apa. Karena, supaya, ya, mengurangi jatan juga kalau kena hujan. Bisa dilihat seperti ini, nih. Ini greenhouse-nya, ya. Greenhouse-nya, disini ada kurang lebih delapan, ya. Greenhouse, disini kurang lebih ada delapan, ya. Delapan greenhouse. Seperti itu. Jadi, untuk pertanian melon, ataupun yang lainnya, kukupit itu harus benar-benar jataninya, jangan sampai melebih ambang batas. Karena kalau melebih ambang batas, nantinya bermasalah di tanaman, ya. Tanaman akan kerdil, ya. Seperti itu. Ini ada delapan greenhouse. Ini bisa dilihat, nih. Ini baru berumur 35 hais, ya. Jadi, hal seperti ini harus kita perhatikan. Bisa dilihat, nih, nih, nih. Kalau sudah mulai menghitam, ya. Lama-lama hitam-hitam itu, tidak coklat gini, itu tandanya mulai bagus. Ini masih, jataninya masih tinggi, ya. Jadi perlu dikocor terus. Jadi, tiap hari dikocor, kalau airnya ada hilang, dikocor lagi. Ini selang sudah disiapkan disini untuk pengocoran. Jadi, pengocoran terus, ya. Supaya untuk menghilangkan jatanin yang ada di tanaman, seperti ini. Bisa dilihat, nih, nih. Kalau masih coklat seperti ini, nih. Belum menghitam seperti ini, nih. Biasanya jataninnya tinggi, ya. Tanda-tandanya kurang lebih seperti itu. Kelihatan sekali, ya. Kelihatan sekali perbedaannya. Apalagi kalau masih seperti itu, masih, itu masih normal, gitu, ya. Jadi, sangat mengkhawatirkan kalau langsung ditanamkan, ya. Karena jataninnya tinggi. Ini masih normal, warnanya, nih. Ini masih normal, nih. Harus dikurangi, seperti itu. Eh, kurang lebih seperti itu. Untuk pertanian melon, ya. Pakai kokobit, ya. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Oke. Demikian untuk tata cara penanganan kokobit, supaya sesuai dimasukkan ke pertanian melon, ya. Sekali lagi, kita ulangi. Jadi, untuk pertanian melon, ataupun yang lainnya, kalau menggunakan kokobit, dijemur seperti gini, dikocor, nih. Dikocor 3-4 hari, biasanya. Nanti kalau dicek, TDS-nya di 0,3-0,4, sudah tidak melebihambang batas. Itu bisa dimasukkan ke greenhouse, ya. Langsung bisa mulai ditanam. Tapi terlebih dahulu, dikocor insektisida sama fungisida, ya. Sekali lagi, dikocor insektisida sama fungisida, ya. supaya aman buat tanaman. Kurang lebih seperti itu. Ini ada delapan greenhouse. Dengan populasi satu greenhouse, 3.500 melon. Jarak pakai 25 cm. sub indo by broth3rmax Terima kasih.